Intro Pemerintah Morjambi hukap kasus penyimpanan dan jual beli BBM ilegal oplosan jenis bensin, minyak tanah, dan solar hasil olahan tradisional ilegal yang berasal dari daerah Bayat Provinsi Sumatera Selatan. Polisi berhasil meringkus satu orang tersangka atas namah Rian Saputra, 25 tahun, warga desa Tanjung Bauk, Kecamatan Mestong, Kabupaten Morjambi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH9450AF. 10 jerigen minyak jenis solar berisi 350 liter, 5 jerigen minyak jenis bensin berisi 175 liter, 2 jerigen minyak jenis bensin masing-masing berisi 35 liter, 3 jerigen minyak olahan tradisional jenis minyak tanah berisi 105 liter, 1 jerigen minyak olahan tradisional jenis minyak tanah 16 liter, 1 jerigen minyak olahan tradisional jenis bensin sebanyak 220 liter, 1 jerigen minyak jenis bensin 55 liter, serta 1 jeregen minyak jenis solar dek sebanyak 8 liter. Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni minyak yang diolah secara tradisional dicampur dengan minyak CPO solar pasawit, lalu dijual dan diajarkan sendiri ke toko di wilayah Kabupaten Morojambi dan sekitarnya. Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 54, Pasal 55, Subsider Pasal 53, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dengan denda sebesar 60 miliar rupiah. Kegiatan penyimpanan dan kegiatan jual-beli minyak jenis bensin dan minyak tanah dan solar yang merupakan hasil olahat tradisional. Bahwa minyak tersebut didapat dari daerah Bayar, Sumatera Selatan. Jadi modusnya ya itu minyak bensin dari yang diolah secara tradisional ya dioplos, dicampur, kemudian minyak dari olahan itu dirasa masih putih, kemudian dicampur lagi dengan CPO, CPO sawit. Minyak CPO sawit biar agak warannya kekuning-kuningan. Itu dijual dan diecekkan sendiri tersangkat ke toko-toko, baik ke Muara Jambi dan lain-lain daerah sekitarnya. Yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yaitu Pasal 54, 55, Subsider Pasal 53. Kemudian untuk ancaman hukuman paling lama 6 tahun dengan gila 60 miliar.